Hai selamat datang di channel NK media di video tutorial edit semut G wajah part 1 ini aku akan share cara yang aku gunakan saat blending skin wajah menggunakan aplikasi Autodex sketchbook untuk klik download aplikasi Autodex sketchbooknya sudah saya taruh di deskripsi video ini Oke jadi tambah lama-lama langsung saja kita masuk ke aplikasi Autodex sketchbooknya Oke ini adalah proyek saya yang sebelumnya sudah saya gosok kulit wajahnya menggunakan kuasa mudge bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara gosok kulit wajah teman-teman bisa klik video saya yang ini untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi video Oke sebelum mulai blending wajah saya teman-teman bisa tambahkan layar baru caranya masuk ke icon layar lalu tab icon plus jika sudah teman-teman bisa masuk ke icon warna untuk warnanya saya biasanya memakai warna asli dari kulit wajahnya jadi teman-teman bisa tekan icon jarum lalu teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman inginkan biasanya saya memilih warna yang tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap Oke jika sudah langkah selanjutnya teman-teman bisa pilih pensil yang akan digunakan disini saya pakai yang ini Oke jika sudah teman-teman bisa langsung memulai untuk memberi lebih warna pada wajahnya Oke jika sudah langkah selanjutnya teman-teman bisa ubah blendingnya menjadi multiply ini bertujuan agar nanti teman-teman saat menghapus bagian yang tidak rapi itu jadi lebih mudah Oke jika sudah teman-teman bisa menghapus bagian yang tidak rapi ay 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 Oke jadi hasilnya kira-kira seperti ini Langkah selanjutnya teman-teman bisa ubah blendingnya menjadi soft light Seperti ini teman-teman bisa turunkan opacity-nya Untuk opacity-nya sesuai dari foto yang teman-teman edit Oke jika sudah teman-teman bisa duplicate layer-nya Lalu ubah blending yang atas menjadi color dodge-ge Seperti ini Lalu teman-teman bisa duplicate lagi Lalu ubah blendingnya yang paling atas menjadi color Seperti ini Selanjutnya teman-teman bisa duplicate lagi Lalu teman-teman bisa masuk ke ikon warna Teman-teman bisa masuk ke kopik Lalu teman-teman bisa pilih yang V12 Jika sudah teman-teman bisa masuk ke ikon jangkatan penggaris Lalu pilih fill Selanjutnya teman-teman bisa tekan pada bagian wajahnya Seperti ini Teman-teman bisa turunkan opacity-nya Oke pokoknya teman-teman bisa atau rubah situ-nya sesuai dari foto yang teman-teman edit Oke kira-kira hasilnya seperti ini Untuk nanti di tutorial edit smooth key wajah part 2 Aku akan share tutorial bagaimana cara membuat agar kelihatan glowing Oke mungkin cukup sekian video kali ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa like dan share Oke terima kasih Jangan lupa like dan share